Nah di chain punch wing tune justru terbalik Dia menggunakan gaya balik ini untuk menstabilkan gaya pukulan ke depan berikutnya Sehingga pukulannya bisa menjadi tembakan otomatik Ini yang disebut dengan yang namanya sophisticated guess Jadi konsepnya yang canggih ini membuat pukulan wing tune ini bisa mengintercept pukulan yang lain Yang dimana pukulan ketukannya jadi setengah Sehingga ketika dia mukul kartu Dia menggunakan gaya balik ini tangan depan untuk menstabilkan pukulan tangan yang di belakang Dia gunakan ini untuk menstabilkan Ini karena mukul ini kan ada gaya maju Nah gaya maju ini distabilkan oleh gaya reaksi balik ke depan Ke belakang Sehingga pukulannya jadi sangat stabil sekali Oke ya Kemudian yang nomor 2 Setelah pukulannya benar Pastikan timingnya benar Oke Ini yang saya heran Kok Tumen tidak ada yang keluar-keluar ya Apakah ada yang salah disini Tapi gak apa-apa Tapi pada denger ya Tapi pada denger ya Gak apa-apa Yang nomor 2 Pastikan timingnya benar Oke Timingnya benar itu maksudnya gimana Kalau kita bicara tembakan manual Itu tembakannya satu-satu Daro 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 Atau ketika memukul Kita memukul Boom Balik baru mukul Boom Sebagian besar orang memukul Boom 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 Balik Boom Satu setengah Dua Satu setengah Dua Satu setengah Dua Chain punch Itu memukul dengan menggunakan konsep intercept Atau memukul dengan menggunakan konsep ketukan setengah Oke Kalau kita bicara pukulan itu satu dua Chain punch itu memukul dengan ketukan setengah Sehingga tangan ini ketika dia memukul Chain punch ya Timingnya adalah ketika dia memukul Satu dar Ketika tangan ini kembali Nutupin muka Ketika tangan ini kembali Maka tangan ini akan langsung masuk Daro Jadi bukan nunggu satu Balik Dua Satu Balik Dua Bukan Chain punch itu ketukannya adalah setengah Sehingga ketika kita memukul Daro gitu Ketika Ini mau balik Tangan depan mau balik Tangan belakang langsung pukul Daro Sehingga ketukannya itu adalah setengah Pampung Sehingga ketukannya adalah setengah Sehingga ketika kita memukul Timingnya sangat tepat untuk mengintercept timing dari pukulan lawan Sehingga lawan tidak akan sempat melayangkan pukulan Sehingga ketika dia memukul Daro Langsung dilanjut Langsung dilanjut Sehingga yang dia rasa itu seperti tembakan otomatik Daro Daro Sehingga sebelum dia sempat melayangkan pukulan Pukulan ini sudah mengintercept pukulan lawan Jadi timingnya itu adalah ketukan setengah Maksudnya adalah seperti tadi saya bilang Tangan yang di belakang nih Kalau saya di samping ya Tangan yang di belakang itu maju ketika tangan yang di depan itu mundur Sehingga ketika ketika mukul satu Daro seperti ini Ketika ini balik Tangan depan balik Maka tangan belakang itu maju Boom Jadi bukan tunggu dia balik baru dia mukul Kadang sebagai misalkan orang Pukul 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 Balik dulu baru pukul Dalam chain pass dia tidak seperti itu Ketika dia pukul 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 dia Tangan ini balik Dan memukul Itu berada dalam ketukan yang sama Sehingga kalau bahasanya Kalau ketukannya satu dua Pukulan itu satu dua Satu dua Nah Di wing tune Dengan menggunakan chain pass Berarti hitungannya adalah setengah Satu setengah Ya setengah 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 Nah stabil kah? Gitu kan? Nah orangnya Stabil kah? Sangat stabil justru guys Ini juga bisa digunakan oleh beberapa teman-teman Meladiri yang lain juga sama Kenapa stabil guys? Karena gayanya dia stabil Sebagian besar orang memukul Kemudian dia balik dulu baru memukul Dengan tujuan untuk menciptakan Kestabilan badannya dulu Sebelum dia memukul Pukulan yang berikutnya Nah di chain pass Wing tune justru terbalik Dia menggunakan gaya balik ini Untuk menstabilkan gaya pukulan ke depan berikutnya Sehingga pukulannya bisa menjadi tembakan otomatik Ini yang disebut dengan Yang namanya sophisticated guys Jadi konsepnya yang canggih ini Membuat pukulan wing tune ini Bisa mengintercept pukulan yang lain Yang dimana pukulan ketukannya jadi setengah Sehingga ketika dia memukul Dia menggunakan gaya balik ini Tangan depan untuk menstabilkan Pukulan tangan yang di belakang Dia gunakan ini untuk menstabilkan Ini karena mukul ini kan ada gaya maju nih Nah gaya maju ini Distabilkan oleh gaya reaksi balik ke depan Ke belakang Sehingga pukulannya jadi sangat stabil sekali Oke Jadi timingnya seperti itu guys Jadi timingnya adalah setengah Sehingga disebut juga dengan Mengintercept timing Dari pukulan Itu bagaimana cara melakukannya Oke Itu yang nomor dua guys Setelah kita bicara pukulannya benar dulu Yang kedua kita bicara timingnya Bagaimana mengintercept pukulan lawan Sehingga yang dirasa lawan itu Seperti itu aja Oke Itu yang nomor dua Kemudian yang ketiga adalah Ketika kita melakukan chain punch Pastikan pukulan berikutnya Lebih keras dari pukulan yang awal Nah Ini yang paling penting guys Jadi pukulan berikutnya Dalam chain punch Itu bukan lebih lemah Tapi lebih keras Daripada pukulan awalnya Ketika kita pukul satu Dari pukulan kedua ini Harus lebih keras lagi Pam Pukulan ketiga harus lebih keras lagi Pam Harus selalu lebih keras Sehingga orang terkena pukulan chain punch Dua Tiga Sampai empat kali Yang terjadi itu Pasti blackout Pasti blackout Pede banget ya Ya pede ya kan Jadi Ketika orang Orang sudah terkena pukulan chain punch Dia pasti blackout Karena Secara konsep Pukulan yang kedua Pasti lebih keras dari Yang pertama Pukulan ketiga pasti lebih keras dari yang kedua Dan pukulan empat pasti lebih keras Daripada pukulan yang ketiga Kita balik lagi ke konsep yang tadi Science of fighting Bahwa kita bicara tentang Transmitasi listrik yang ada di otak Dua kali kena pukulan Di titik yang Fatal di kepala Maka yang terjadi adalah blackout Satu kali kena dia hanya terganggu Tegangannya turun Dua kali Blackout Bayangkan kalau tiga kali dan empat kali Dia akan langsung sangat blackout guys Oke Itu yang tenang Bagaimana melakukan chain punch Kemudian yang keempat Yang paling terakhir Yang paling penting Ketika kita bicara tentang chain punch Yang paling penting terakhir Itu adalah Maksimal dilakukan Tiga sampai empat kali Maksimal Jadi orang yang sering latihan chain punch Mukus sampai sepuluh kali itu guys Itu bisa dibilang gak ada gunanya guys Beneran Daripada anda latihan chain punch Sepuluh kali latihan Sebanyak-banyaknya chain punch Gitu kan Lebih-lebih anda latihan empat kali Tapi benar-benar keras Tiga kali Tapi benar-benar keras Pukulan kedua Lebih keras Daripada yang pertama Ketiga lebih keras Daripada yang kedua Yang keempat Lebih keras Daripada yang ketiga Benar-benar Tiga kali Tapi keras Daripada pukul chain punch Sebanyak-banyaknya Saya sering ngeliat Beberapa teman-teman di youtube Saya sering ngeliat latihan chain punch Saya cuma bilang Ya Allah Ini ngerti gak sih Sebenernya gitu Maksud saya Jadi kadang kita sedih juga guys Karena kita ngerti konsep Dan tujuannya Misalnya kita tembak orang nih Ya kita tembak orang Orang sudah mati guys Ngapain tembak sepuluh kali Gata-gata Ngapain Tidak ada gunanya Oke Jadi kalau kita bicara science of shooting Kita bicara science of shooting sekarang ya Ketika kita bicara science of shooting guys Menembak itu maksimal Itu tiga kali Di titik-titik tertentu Pasti jatuh Ketika kita Ketika kita menembak Panjang atau pistol gitu kan Dadadadal Empat kali dia pasti jatuh Nah yang masalahnya adalah Kita harus tahu bagaimana cara menembaknya Begitu juga dengan chain punch Yang aneh adalah kita tembak Dadadadadadadada Kita nembak random Yang terjadi adalah lawan tidak akan jatuh Oke Nah itu juga terjadi dengan chain punch Daripada kita berlatih chain punch Ya pukul chain punch sebanyak-banyaknya Gitu kan Sampai tangannya capek gitu kan Bisa seratus kali dalam satu menit Fungsinya apa Dalam real fight Kalau kita pernah real fight ya Kalau kita pernah bertarung di jalanan Anda bisa mukul lawan lebih dari dua kali itu sudah hebat Sangat hebat beneran Real fight orang Dan apakah dia pasti sudah seperti ini Bagaimana kita membuat cimpang Bisa memberikan efek yang besar bagi lawan Itu yang paling penting Dan efek yang besar itu bisa didapatkan Dari kerasnya pukulan Itulah kenapa sering disebutkan Pukulan Wing Chun itu harus keras Wajib keras Sehingga pada akhirnya Memukul, sifu sering bilang Maksimal itu tiga kali Bahkan beliau sering mengatakan dalam video yang berapa kali Sudah saya sampaikan di forum ini Bahwa one punch Knock out, good Two punch, knock out Good Ya fair lah Oke bahasanya enough Three punch, knock out, bad Itu pemahaman yang dibuat oleh si David Peterson Yang didapatkan dari Wong Syung Lung kayaknya Sehingga memukul lebih dari tiga kali Itu sangat bad Atau very bad Itu artinya adalah Memukul tiga kali baru lawan KO Mengukul di tempat yang sama tiga kali lawan baru KO Itu berarti Anda weak guys Nah Seorang praktisi Wing Chun Pukulannya harus keras Kita balik dulu Chain punch yang paling bagus Yang nomor satu adalah Pukulannya harus benar dulu Pukulan yang benar dalam mencu itu Pukulannya keras Mengandung Mengandung Penggabungan dari Masa tubuh Dan akselerasi Sehingga ketika memukul lawan itu Mental Ketika memukul lawan itu mental Sehingga pada akhirnya Pukulan itu Yang dilakukan dengan konsep chain punch Itu bisa memberikan efek Tabraan yang besar Dan pada akhirnya terjadi Black out Oke guys Ini saya masih bertanya-tanya Kenapa tidak ada yang komen Kayaknya ini ada yang salah Dengan Settingannya ya Yang nonton banyak Tapi gak ada yang komen Saya juga heran Tapi gak masalah Yang penting teman-teman bisa mendengar Apa yang kita sampaikan disini Dan semoga bisa menjadi Pembelajaran bersama Oke Biasanya kan ada pertanyaan disini Karena tidak ada yang keluar Kayaknya ada yang salah Ini saya cek settingannya dulu ya Oke Bagi teman-teman yang ingin bertanya Mengenai chain punch Atau tentang materi lain Dalam Wing Chun Teman-teman bisa Mengirimkan pertanyaan Teman-teman Melalui 4 channel utama kami Kita punya channel youtube Namanya Combat Wing Chun Silahkan komen Biasanya video-video ini Kalau 1 kali 2 kali Kayaknya susah sekarang Karena timnya lagi libur Jadi mungkin dalam ya Beberapa hari ke depan Video-video sudah akan di upload kembali Mohon maaf Sekarang lagi off dulu sebentar Teman-teman bisa komen Untuk bertanya Di salah satu video Dan link youtube Tim kita sering ngecek-ngecek disana Kemudian yang kedua Teman-teman bisa juga ajukan pertanyaan Di facebook finpage Tempat kita Melakukan live ini Namanya juga sama Combat Wing Chun Sama seperti channel youtube tadi Tolong di subscribe Gitu ya Kemudian yang ketiga Kita juga ada channel Yang namanya instagram Nama instagram kita adalah CVT Indonesia Tempat kita upload Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Dan yang terakhir Kita punya forum diskusi Namanya CVT diskusi Wing Chun Nomernya Forum telegram Ada di facebook Finpage Silahkan masukkan Message ke kita Maka kita akan Masukkan teman-teman Di grup forum telegram Oke guys Sudah lewat Banyak Seperti biasa Oke guys Semoga materi Chain Punch ini Bisa menjadi pencerahan Bersama bagi kita Dan semoga kita Tetap bisa menjadi Pembelajar Wing Chun yang cerdas Wing Chun itu Sistem bertarung Yang canggih Atau disebut dengan Sophisticated Fighting System Konsepnya Proven Atau terbukti Sehingga ketika kita Berlatih Setiap konsep Harus benar-benar Bisa dibuktikan Bisa dipakai Efisien dan efektif Dalam pertarungan real Dan yang terakhir Adalah Konsep tujuan utamanya Adalah Total incapacitation As soon as possible Pelumpuhan Total Secepat Mungkin Jadi ketika kita bicara Melumpuhkan lawan Secepat mungkin Ada dua nature Yang bisa kita gunakan Yang pertama Adalah kita harus jadi Violent Yang kedua Kita harus jadi Brute Violent Kejam Brute Itu brutal Sehingga pada akhirnya Kalau sifu sering bilang Wing Chun Practitioner Atau Wing Chun Fighter Dia punya saklar On off Regular mode Fighting mode Regular mode Fighting mode Jadi ketika kita Regular mode Kita biasa Ketika fighting mode Kita harus switch on Tak Dan sudah berbeda Kita harus jadi Orang yang bisa Menjadi brutal Dan kejam Dalam bertarung Saya beberapa kali Menemukan Dan cukup sering Sihing-sihing Atau kakak Semuanya di Malaysia Mukanya lucu-lucu guys Kalau ajak Bercanda itu Amit-amit Luar biasa Bercandanya lucunya Tapi ketika masuk Fighting mode Saya sudah bisa Ngelihat aura Killer instingnya Sudah berbeda sekali Jadi Inilah dunia Wing Chun Sekali lagi Semoga kita bisa Jadi pembelajar yang cerdas Banyak baca-baca Banyak-banyak Nonton Youtube Pertanyakan selalu Apapun yang disampaikan Oleh sifu kita Jangan pernah 100% percaya Ya Nanti musrik guys Jangan pernah 100% percaya Pertanyakan semuanya Baca Tonton Bandingkan Dimana Anda bisa Mendapatkan ilmu Bandingkan ilmu Yang Anda dapatkan di kelas Dengan orang lain Yang lakukan Anda cek Begitu banyak Figur-figur Yang dapat Anda Jadikan bahan rujukan Apakah sama atau tidak Dengan konsep yang kita pelajari Oke guys Kalau Anda juga seperti itu Saya juga sama guys Saya juga sama Saya selalu Mencari Menggali Sehingga pada akhirnya Saya bisa menemukan Bahwa apa yang diajarkan Sifu saya itu Memang benar Saya bandingkan Dengan berbagai macam orang Dan cekat Memang benar Nah itu juga Anda harus Anda lakukan Jangan pernah percaya 100% Anda harus bandingkan Dengan beberapa Sehingga Anda tahu Yang benar itu Benar salah Anda salah Jangan pakai kacamata kuda Jangan tertipu Terdogma oleh sifu-sifu Yang mengatakan bahwa Ah itu salah Itu benar Seperti itu Jangan guys Gak usah sering banyak baca Jangan banyak nonton Nanti bingung Itu salah guys Lakukan semuanya Jadi pembelajar yang cerdas Semakin banyak baraca Semakin banyak belajar Semakin banyak tahu Semakin banyak juga Kita ngerasa tidak tahu Oke Thank you ya Semoga kita semua Jadi pembelajar yang cerdas PSBB sebentar lagi Akan dilepas oleh pemerintah Tetap jaga kesehatan Karena kita akan berdamai Dengan Corona Itu berarti bahwa Kita sudah mulai bisa Beraktifitas kembali Dalam waktu dekat Ya Dalam waktu dekat Kita sudah bisa mulai Berlatih kembali Tetap jaga kesehatan Dan semoga kita bisa Bertemu di kemudian hari Sampai jumpa semuanya Tetap jaga kesehatan Dan tetap berlatih Wing Chun setiap hari Bye guys Thank you ya Bye guys Bye guys